Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin pada kesempatan ini Kami ingin bertauziah dengan judul Bijak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar Bijak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar Alhamdulillahi malikil haqqul mubin Alladhi hayana Alladhi habana bil imani wal yaqin Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhbari ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumid din Ya ayuhal lazina amanu Ya ayuhal nasu usikum wa iya ya bitaqwa Allah Wa qadu fazal muttaqun Qala ta'ala ya ayuhal lazina amanu Attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa Wa ttaquni ya ulil albab Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Ittaqillaha haithu ma kuntah Wa tabi'ah sayyidatal hasanata tamkhuha Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin Amma ba'du Sahabatku semuanya Dimanapun berada Yang sama-sama Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki nama-nama yang baik Dan sifat yang sempurna Dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta Dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidul Awalin wal Akhirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Keluarganya para sahabatnya Dan seluruh kaum muslimin yang berjalan atas sunnahnya Sahabatku semuanya dimanapun berada Yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya Yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan Dan juga menjauhi apa yang dilarang olehnya Dan Rasulnya Hal tersebut tidak lain sebagai bentuk syukur Atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita Di antara sekian banyak kenikmatan yang tidak akan bisa terhitung Yang diberikan kepada kita Tentu kita sebagai orang beriman sepakat bahwa Nikmat terbesar adalah nikmat keimanan Kelak perkara itulah yang akan diingat oleh seorang hamba Ketika pertama kali dia memasuki surga Sebagaimana yang termaktub dalam firmannya Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk Kalau Allah tidak memberi kami petunjuk Al-Quran surat Al-A'raf ayat 43 Sahabatku semuanya dimanapun berada Yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Wujud syukur kita secara khusus untuk diri pribadi atas nikmat tersebut adalah Menjaganya dari noda-noda kesyirikan Bid'ah dan khurafat Ada pun wujud syukur kita dalam lingkup yang lebih luas Ialah dengan mendakwahkannya kepada saudara kerabat dan khalaya Namun disayangkan jika kita merasa telah mendapatkan hidayah Allah Kadang muncul perasaan tinggi hati Dan merasa lebih suci ketimbang orang yang tengah berkelimang dosa Karena sedikitnya ilmu agama Sehingga memunculkan sekat-sekat batas Mengisolir para pendosa dan meninggalkannya tanpa pernah mengajak Dan mengingatkannya terlebih dahulu Lidah yang tak bertulang pun turut andil Mengeluarkan berbagai dalil Guna menohok saudara Seislamnya yang masih lalai Menggunakan kata-kata yang pedas Padahal belum tentu kita lebih mulia dari orang-orang yang lalai itu Karena bisa jadi mereka berada di kubangan dosa Itu karena ketidaktahuan Bukan karena Mengingkari kebenaran Sahabatku semuanya dimanapun berada Yang sama-sama dirahmati Allah Ada sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dalam musnadnya bahwa Pernah ada dua orang laki-laki dari Bani Israel Orang pertama adalah seorang yang rajin ibadah Sedang orang yang kedua Orang yang melampaui batas terhadap dirinya atau bermaksiat Mereka adalah dua orang yang saling bersaudara Maka yang rajin beribadah selalu melihat saudaranya Berbuat dosa Hingga pada suatu hari ketika ia melihat saudaranya Telah berbuat dosa yang Ia rasa adalah suatu hal yang besar Maka ia berkata Selaka kamu Berhentilah dari dosa itu Saudaranya menjawab Tinggalkanlah aku Demi robku Apakah Kamu diutus kepadaku Sebagai pengawas Selanjutnya Laki-laki yang rajin beribadah itu berkata Demi Allah Allah tidak akan mengampunimu Atau berkata Allah tidak akan memasukkanmu Kedalam Surga Selama-lamanya Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Bersabda Lalu Allah mengutus Malaikat kepada keduanya Untuk mencabut Nyawa mereka Saat keduanya berkumpul Maka Allah berfirman Kepada seorang yang Berbuat dosa Pergi dan masuklah Kedalam surga Dengan rahmatku Dan berfirman Kepada yang satu lagi Apakah kamu lebih tahu Tentang urusanku? Apakah kamu membawa Rahasia yang ada di tanganku? Pergi dan bawalah Dia ke neraka Setelah itu Rasulullah S.A.W Bersabda Demi zat yang jiwa Abu'l Qasim Berada di Genggamannya Sungguh Dia telah berbicara Dengan sebuah kalimat Yang menghancurkan dunia Dan akhiratnya Dalam hadis di atas Ada satu pelajaran Sangat berharga Yaitu Betapa pentingnya Sikap lemah-lembut Kita Dalam berdakwah Dan jangan mudah Memfonis Seseorang Dengan akhlak buruknya Karena ada balasan Yang cukup mengerikan Bagi siapapun Yang berkata Tanpa ilmu Terlebih bila Mengedepankan emosi Dan beramar Ma'ruf Mengedepankan emosi Dalam beramar Ma'ruf Nahimungkar Oleh karena itu Sudah seyukianya Kita gunakan Kata-kata Yang halus Lagi yang Dapat Meluluhkan hati Dalam Mengajak Keluarga Dan khalaya Sahabatku semuanya Dimanapun berada Yang sama-sama Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Suatu hari Ada orang Menemui Khalifah Harun Ar-Rashid Seraya berkata Wahai Harun Aku hendak Berbicara Kepadamu Dengan keras Karena aku Ingin Menasihatimu Maka Harun Ar-Rashid Menjawab Wahai Fulan Aku tidak Sudi Mendengar Perkataanmu Sebab Aku Tidaklah Lebih Jahat Daripada Fir'aun Dan Engkau pun Tidak Lebih Baik Dari Musa Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Memerintahkan Musa Untuk Bertutur Dengan Lemah Lembut Kepada Fir'aun Sebagaimana Telah Masyhur Kisah Antara Musa Dan Fir'aun Allah Subhanahu wa ta'ala Berpesan Kepada Nabi Musa Dan Nabi Harun Tatkala Akan Mendatangi Salah Satu Pionir Terbesar Kekufuran Raja Fir'aun Yang Zalim Yang Telah Tercatat Dalam Lawukul Mahfuz Bahwa Ia Akan Mati Di Atas Kekufuran Berbicara Berbicara Kalian Berdua Kepadanya Dengan Kata-kata Yang Lemah Lembut Mudah-mudahan Ia Ingat Atau Takut Al-Quran Surat Toha Ayat 44 Kalau Untuk Berbicara Kepada Fir'aun Yang Notabenenya Adalah Gembong Kekafiran Pemimpin Para Penduduk Neraka Saja Nabi Musa Dan Nabi Harun Diberi Titah Akar Berlemah Lembut Dengan Mereka Maka Tentu Masyarakat Kita Lebih Berhak Untuk Diperlakukan Secara Demikian Sikap Lemah Lembut Memiliki Dampak Yang Begitu Besar Dalam Meluluhkan Hati Orang Yang Tidak Meluluhkan Hati Orang Yang Kita Tak Wahi Sehingga Mudah Menerima Apa Yang Kita Sampaikan Kebalikannya Sikap Kasar Dan Keras Akan Menjadikan Orang Lari Dari Kita Dan Enggan Menerima Nasihat Yang Disampaikan Allah Mengingatkan Rasulullah S.A.W. Fabima Rahmatim Min Allah Lintalahum Walau Kun Tafadun Ghalidul Qalbi Lang Fadu Min Hawlik Dikarenakan Rahmat Dari Allah Engkau Wahai Muhammad Berlaku Lemah Lembut Terhadap Mereka Para Sahabat Seandainya Engkau Bersikap Keras Lagi Berhati Kasar Tentulah Mereka Menjauhkan Diri Dari Sekeliling Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 159 Sebegitu Vital Dan Urhenya Sifat Ini Dalam Diri Seorang Pendai Sampai Sampai Orang Yang Tidak Memiliki Karakter Tersebut Tidak Berhak Untuk Beramar Ma'ruf Nahim Munkar Imam Syufiyan As-Sawri Rahim Akumullah Berpetuah Tidaklah Boleh Beramar Ma'ruf Danahim Munkar Kecuali Seseorang Yang Memiliki Tiga Sifat Lemah Lembut Ketika Menyuruh Dan Melarang Adil Ketika Menyuruh Dan Melarang Serta Memiliki Ilmu Tentang Apa Yang Ia Suruh Dan Ia Larang Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Yang Sama-sama Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syekh Al Syekh Alam Mah Muhammad Bin Syekh Al Usaimin Rahim Akumullah Bercerita Dikisahkan Bahwa Dahulu Ada Seorang Pemuda Amat Bersemangat Untuk Beramar Ma'ruf Nahim Munkar Suatu Sore Dia Mendapatkan Seorang Penggembala Ontak Sedang Menggiring Gembalaannya Sambil Berdendang Tujuannya Agar Ontak Ontanya Bersemangat Untuk Berjalan Padahal Saat itu Muazzin Tengah Mengumandangkan Azan Maghrib Maka Sang Pemuda Menghardik Penggembala Itu Dengan Keras Namun Si Penggembala Tidak Memperdulikan Teguran Pemuda Tersebut Bahkan Terkesan Menantang Dan Terus Berdendang Maka Pergilah Pemuda Itu Keseorang Ulama Untuk Melaporkan Kejadian Tersebut Keesokan Harinya Ulama Tadi Mendatangi Tempat Si Penggembala Pada Waktu Serupa Ketika Azan Maghrib Yang Dikumandangkan Beliau Berkata Dengan Santun Dan Lemah Lembut Kepada Si Penggembala Wahai Saudaraku Azan Maghrib Telah Dikumandangkan Hendaknya Engkau Segera Menunaikan Solat Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berfirman Wa Mur Ahlaka Bis Solati Was Tabir Alayha La Nas Aluka Rizuk Nahnu Narzukuka Wal Akibatu Littakwa Dan Perintahkanlah Kepada Keluargamu Mendirikan Solat Dan Bersabarlah Kamu Dalam Mengerjakannya Kami Tidak Meminta Rezeki Kepadamu Kamilah Yang Memberi Rezeki Padamu Dan Ganjaran Yang Baik Adalah Bagi Orang Yang Bertakwa Al-Quran Surat Toha Ayat 132 Makasih Penggembara Tersebut Menjawab Jazakumullah Khairan Kemudian Dia Segera Meletakkan Cemetinya Lalu Berhudu Dan Pergi Ke Masjid Beserta Sang Ulama Tadi Apakah Apakah Kunci Keberhasilan Da'wah Sang Ulama Dan Sebab Kegagalan Da'wah Si Pemuda Di Atas Yaitu Keberhasilan Da'wah Sang Ulama Karena Sikap Lembutnya Dalam Berda'wah Kepada Orang Yang Lalai Atau Bermaksiat Sedangkan Kegagalan Da'wah Si Pemuda Itu Karena Sikap Kasarnya Dalam Berda'wah Kepada Orang Yang Lalai Atau Bermaksiat Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Yang Sama-sama Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berda'wah Merupakan Salah Satu Sarana Bagi Manusia Untuk Menyampaikan Syiar Syiar Islam Kepada Orang Tidak Mengetahui Islam Atau Orang Yang Sedang Lalai Dari Ketaatan Maupun Orang Yang Bermaksiat Kepadanya Tapi Hal Itu Harus Dilakukan Dengan Cara Yang Pernah Rasulullah Lakukan Atau Berlandasan Dengan Al-Quran Dan Tidak Melakukan Sesuai Dengan Kehendak Dirinya Hal Tersebut Sudah Tertulis Dalam Al-Quran Surat An-Nakhal Ayat 125 Yang Berbunyi Serulah Manusia Kepada Jalan Tuhan Dengan Hikmah Dan Pelajaran Yang Baik Dan Bantahlah Mereka Dengan Cara Yang Baik Sesungguhnya Tuhan Dialah Yang Lebih Mengetahui Tentang Siapa Yang Tersesat Dari Jalannya Dan Dialah Yang Lebih Mengetahui Orang Orang Yang Mendapat Petunjuk Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Yang Sama-sama Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Ini Dijelaskan Dalam Kitab Tafsir Ibnu Kassir Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar Menyeru Manusia Untuk Menyembah Allah Dengan Cara Yang Bijaksana Bukan Berarti Kita Hanya Menyerukan Untuk Menyembah Allah Dengan Kehendak Kita Sendiri Tanpa Melihat Cara Berda'wah Yang Baik Sehingga Membuat Kesan Jelek Terhadap Islam Ayat Di Atas Juga Memberikan Metode Dan Tata Cara Berda'wah Di Antaranya Yang Pertama Adalah Metode Da'wah Fit Torikil Hikmah Atau Dengan Jalan Kebijaksanaan Disebutkan Dalam Tafsir Al-Muyashar Dan Tafsir Quran Al-Ajim Bahwa Fit Torikil Hikmah Adalah Jalan Lurus Yang Telah Diberikan Allah Kepada Semua Manusia Yaitu Al-Quran Dan As-Sunnah Kemudian Dijelaskan Juga Al-Hikmah Adalah Hendaklah Bercakap-cakap Dan Berbicara Dengan Bahasa Yang Dimengerti Oleh Orang Yang Diajak Bicara Oleh Karena Itu Bahasa Yang Dimengerti Oleh Karena Itu Setiap Ucapan Dan Perkataan Yang Dilontarkan Haruslah Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Kedua Metode Da'wah Bil Mau Idhatil Hasanah Dengan Nasihat Yang Baik Disebutkan Dalam Tafsir Al-Muyassar Dalam Bil Mau Idhatil Hasanah Adalah Memberi Nasihat Yang Baik Dengan Menasihat Hatinya Tidak Di Tempat Umum Sehingga Orang Akan Suka Kepada Kebaikan Dan Menjauhi Perbuatan Buruk Karena Nasihat Di Tempat Umum Sama Dengan Mempermalukannya Sedangkan Tafsir Quranul Azim Menjelaskan Bahwa Bil Mau Idhatil Hasanah Adalah Memberi Nasihat Menggunakan Perasaan Hati Dan Memahami Konteks Keadaan Agar Mereka Menjadi Takut Dengan Siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Ketiga Metode Da'wah Wajatil Luhum Bill Latih Ya Ahsan Berdebat Dengan Cara Yang Baik Disebutkan Dalam Tafsir Al-Muyassar Bahawa Wajatil Luhum Bill Latih Ya Ahsan Adalah Berdebat Dengan Cara Lemah Lembut Dan Rasa Kasih Sayang Sedangkan Dalam Tafsir Ibnu Kassir Makna Wajatil Luhum Bill Latih Ya Ahsan Adalah Jika Ada Orang Yang Berhujah Atau Mengajak Berdebat Hendaklah Melawan Dengan Raut Muka Yang Manis Sikap Yang Lembut Dan Ucapan Yang Baik Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Inilah Metode Dan Tata Cerah Berda'wah Yang Allah Ajarkan Kepada Kita Agar Kita Dapat Berda'wah Dengan Baik Tanpa Menyengat Tanpa Menyakiti Orang Yang Kita Dakwai Sehingga Mereka Mengetahui Islam Dan Menyadari Akan Kesalahannya Alhamdulillah Hirabil Alamin Telah Kami Sampaikan Tau Siah Yang Berjudul Bijak Dalam Beramar Ma'ruf Naim Munkar Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq Taufiq